Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Nino disini dan kali ini kita akan membahas 2 soal yang menggunakan trik dimana soal-soal ini adalah soal-soal dari teman-teman semua nah, gimana sih soalnya gimana sih membahasannya yuk, kita simak warang-warang oke, soal yang pertama kayak gini ya, jadi disitu ada sebuah persegi panjang dimana persegi panjang tersebut dibagi menjadi 4 bagian yaitu K, L, M, dan N nah, luas K yaitu 80 luas L adalah 128 dan luas M adalah 48 lalu, luas N berapa? oke, nah disini karena mereka masih satu kesatuan dalam sebuah persegi panjang tentu ada sisi-sisi yang sama nah, kita manfaatkan itu untuk mencari solusi dari luas N nah yang pertama kita membagi sisi-sisi tersebut menjadi 4 apa, 4 nama ya yang pertama sisi bagian atas K kita namai sebagai A sisi atas N kita namai sebagai B dan sisi kanannya yaitu C kemudian sisi yang dibawahnya adalah D oke nah dari sini kita bisa tahu bahwa luas K adalah A kali C ya oke kita dapat A kali C sama dengan 80 kenapa? karena luas K adalah 80 ya jadi A kali C adalah 80 kemudian luas L adalah A kali D nah A kali D ini sama dengan luas L sama dengan 128 jadi A kali D sama dengan 128 nah kemudian luas M berapa? luas M adalah B kali D nah B kali D ini sama dengan 48 nah dari sini kita bisa nih substitusikan nilai-nilai agar dapat mencari luas dari M ya luas N adalah B kali C nah tadi kan di persamaan luas yang sebelumnya yang di KLM itu kan ada nih variable B dan C ya variable B ini dapat kita gunakan dari luas M yaitu B kali D sama dengan 48 jadi nilai B adalah 48 dibagi D ya oke nilai B ketemu ya 48 dibagi D nah kemudian yang C bagaimana nilai C dapat kita gunakan persamaan dari luas K itu A kali C sama dengan 80 jadi C sama dengan 80 dibagi A oke ya jadi B kalikan C yaitu luas N tadi luas N adalah B kali C kan nah sama dengan B nya B nya 48 dibagi D kemudian C nya adalah 80 dibagi A jadi kita kalikan 48 per D kita kalikan dengan 80 per A didapat 48 dikalikan 80 dibagi A kali D nah A kali D itu kan sama saja dengan luas dari L luas dari L adalah 128 nah jadi luas N adalah 48 dikalikan 80 dibagi 128 ya nah supaya enak ya kita sederhanakan dulu 128 itu adalah 8 kali 16 oke jadi di atas ada 48 dan 80 dibawahnya adalah 16 dan 8 48 dibagi 16 adalah 3 nah kemudian 80 dibagi 8 adalah 10 jadi luas N adalah 3 kali 10 berapa ya jawabannya adalah 30 oke gampang kan jadi luas N adalah 30 nah dengan untuk mencari soal apa jawaban-jawaban lain dari soal-soal seperti ini kita perlu mengaitkan satu sama lain ya jangan terpisah-pisah oke nah sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua nah di soal ini ada sebuah cerita nenek dan keluarganya ya jadi nenek ini membeli kuetar ya kuetar yang besar nah kemudian kuetar ini akan dibagikan kepada suaminya ya tentu saja satu kemudian empat anaknya empat cucunya satu adiknya dan sembilan tamu undangan ulang tahunnya kemudian yang pertama tentu saja kuetar ini dipotong untuk suaminya suaminya ini mendapatkan setengah kali setengah dari besarnya kuetar oke nah kemudian potongan kedua dilanjutkan untuk adiknya yang bagiannya ada di gambar berikut nah berapa sih bagian yang didapat oleh adiknya lalu bagaimana cara mempresentasikan dalam bentuk pecahan oke jadi seperti ini kita bagi sisi atas dan sisi bawah ya sisi atas kita misalkan namai saja dengan sisi A kemudian yang sisi tinggi yang vertikal yaitu sisi B oke sisi atas tadi yang sisi horizontal ya sisi horizontal adalah sisi A sisi yang vertikal adalah sisi B oke yang pertama adalah bagian yang didapatkan oleh kakek adalah setengah kali setengah atau suaminya nenek tadi ya setengah kali setengah artinya apa sisi yang vertikal ini itu apa dibagi menjadi dua sama besar ya tidak ada perbedaan ukuran antara atas dan bawah nah ini bisa kita pakai kemudian yang sisi horizontal itu ternyata dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok satu yaitu yang dibagi sembilan untuk tamu undangan kelompok dua yaitu yang dibagi empat untuk ya entah itu ya mungkin cucunya ya karena ukurannya lebih kecil dari yang dibagi empat bagian atas kemudian yang adiknya adalah satu bagian tersebut nah bagian dari adiknya itu berapa ya yang di bagian bawah itu kan dibagi tiga sama besar nih ya kelompoknya ada tiga kelompok sama besar nah ya jadi bagian yang didapat oleh adiknya adalah yang pertama ya dari kita lihat dari sisi B atau sisi yang vertikal sisi yang vertikal kita lihat bahwasannya yang didapat adiknya adalah setengah nah kemudian kita lihat dari sisi horizontal ya yang didapat adik adalah satu per tiga jadi apa kuetar yang didapat oleh adik adalah setengah kali sepertiga ya sama dengan berapa sama dengan satu per enam oke jadi begitu ya kalau misalkan yang didapat oleh cucunya misalkan cucunya disitu kan sepertiganya dibagi 4 lagi ya maka yang bagian yang didapat oleh satu orang cucunya yaitu satu per dua ya yang dari sisi vertikalnya kemudian dari sisi horizontalnya ya tadi dibagi tiga kelompok jadi satu per tiga kalikan satu per tiga kemudian dia ternyata dibagi lagi menjadi empat ya jadi satu per empat jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah cucunya adalah satu per dua kalikan satu per tiga kalikan satu per empat nah tapi karena yang ditanyakan adalah adiknya jadi cukup satu per dua kalikan satu per tiga oke begitu teman-teman cara menyelesaikan soal-soal tricky yang telah teman-teman kirim melalui chat whatsapp bagi teman-teman yang mau tanya juga silahkan bisa di DM instagram ya di nina stkn atau si underscore sajak sendu oke terima kasih dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax